Senin 12 Desember 2022, hira-hira pukul 10 pagi, puluhan masyarakat Kabupaten Toba dan tergabung Ipanitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Manang PPPT, menggelar aksi Pawai Akbar Idalan Pusat Kecamatan Balike, sambil mabuankan kanvas hira-hira 1000 meter gejangna, dan merisi tanda tangan Sian Masyarakat Toba dan adung O16 Kecamatan, 200 Tolu Pusada Desa, Dohot 10 Tolu Kelurahan, dan merharap Provinsi Tapanuli, Gabejadi. Pawai On imbunai Sian Lapangan Winni Sopo Surung, Sabpetu Taman Dei Panjaitan. Aksi Pawai On ima aksi dukungan Sian Pembentukan Provinsi Tapanuli, naibayan partama sahali i Kabupaten Toba. Ibagasan barisan Pawai Itaridado Ketua PPPT Kabupaten Toba, Elisabeth Simanjunta, na dohot mardalan laupariburhon aksi Pawai. Pawai Naga Jangna, Sada Kilometer Lobby, merlangsung hira-hira 2 jam, jelamat dapat pengamanan langsung Sian Pihak Kepolisian Pemerintah Toba. Ilocasi Acara Puncak, Itama Dei Panjaitan, taridado tokoh masyarakat HW Hutahayan, dohot Parsinundukna, na dohot domadukung asa terwujud Provinsi Tapanuli. Ibanamad Jalotu sudah masyarakat asa mendukung untuk terwujudna Provinsi Tapanuli. Kami selalu mendukung dan apa yang bisa dan berbuat di samping doa kami, biar terwujudlah secepatnya rencana untuk Provinsi Tapanuli. Di samping itu juga kami harapkan supaya kesatuan dan kesatuan juta orang Tapanuli yang mau membentuk satu Provinsi ini, di dalam kesatuan tinggal kena rasa pribadi, bahkan pribadi itu, tapi kesatuan dan kesatuan inilah yang kehatan. Karena dengan kesatuan ini kita yakin pemerintah akan secepatnya akan menjubungi. Tapi kalau kita berpecah-pecah mungkin memperlambat. Hasilnya bukan pemerintah, bukan pemerintah. Bukan semua sampai kena dihujudnya. Ketua Panitia PPPT Kabupaten Toba, Elisabeth Simanjunta, merharap Tupamaretta Pusat Asa Mabiki Suarani Masyarakat, dan mengingitkan asa terwujud Provinsi Tapanuli itu kepentingan bersama asa bui rakyat sejahtera. Jalaman Jalo Tusudi PPPT, asa tetap semangat mengomandakan suara Provinsi Tapanuli. Kerinduan kami Bapak Presiden Jokowi, mohon Bapak perhatikan agar kami masyarakat Tapanuli semakin sejahtera untuk kedepannya. Untuk itu saya pribadi menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Toba, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Koordinator Aksi Budi Agung Manurung, Patorakon, Aksi Pawe Akbaron, Sada Bukti Semangat, dohut kerinduan di masyarakat di Provinsi Tapanuli, Provinsi Naipaimaima selama bulan tahun. Acara ini benar-benar murni dari kerinduan masyarakat Toba. Tidak ada donatur tunggal, tidak ada rekayasa, benar-benar murni. Jadi masyarakat bergotong royong membiayai kegiatan ini hanya karena didasari oleh kerinduan Provinsi Tapanuli bisa terwujud. Rentang kendali pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat. Ini sudah puluhan tahun menjadi kerinduan masyarakat Tapanuli. Kami sangat berharap di era pemerintahan Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo, Presiden yang kami cintai, kami hormati, dan kami banggakan, yang dekat dengan rakyatnya. Di era pemerintahan Bapak tersebut, Provinsi Tapanuli ini bisa terwujud dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang mendukung baik dari organisasi kepemuda, organisasi masyarakat, dari seluruh stakeholder, baik pemerintah juga, yang mendukung kegiatan rakyatnya, menuntut percepatan Provinsi Tapanuli. Kerinduan ini sudah menjadi tangisan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat berpuluh-puluh tahun. Di rina manekat ton muse, mulu aksion spontanitas, sian rohani masyarakat Toba, dan ngadong unsur rekayasa, sian kegiatanon. Sampesonari itu rencana pembentukan Provinsi Tapanuli, natar diri, sian sada Kota Madia, dohut 5 Kabupaten, 5 Kota Madia, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang, Hasundutan, dohut Kabupaten Samosir. Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Sambal, Kabupaten Tamanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tamanuli utara dan?. Baikam & Kitаци twins dulu.